Shalom, jumpa kembali dengan judul pelajaran yang luar biasa yaitu ajaran palsu zaman noh pada bagian yang kedua yaitu Tuhan berbicara dengan saya Nah saudara ketika hamba Tuhan atau pengkutbah pembicara siapapun berbicara demikian di atas mimbar ala yang kudus akan membuat semua jemaat yang mendengarnya jadi kagum, jadi takjub mereka berkesimpulan sama betapa luar biasanya kedekatan hamba Tuhan tersebut kepada Allahnya betapa luar biasanya tinggi imannya dan lain sebagainya dan lain sebagainya Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan kita tidak katakan itu palsu atau itu asli tetapi pada bagian pertama yang asli firman Tuhan sudah ngajar buat saudara dan saya memberikan ciri-ciri apa yang sudah dilakukan oleh para nabi dan para rasul pada zaman dulu semua ciri-cirinya ada di sini sehingga yang tidak masuk kepada ciri-ciri tersebut bukanlah yang asli sama seperti bank Indonesia ngajar kepada saudara dan saya untuk mengenali uang ini asli atau uang itu palsu yaitu dengan 3D dilihat, diraba, diterawang Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan kita lihat lebih dulu Ibrani pasal 1 ayat 1 dan ayat yang kedua Ibrani pasal 1 ayat 1 dan ayat kedua setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta saudara yang dikasih oleh Tuhan dikatakan di sini sejak dulu Tuhan berbicara lewat para nabi tetapi pada zaman akhir ini sesungguhnya Tuhan berbicara lewat dia anaknya yaitu Tuhan Yesus dan vermannya oleh karena itu saudara kita lihat sekarang apa yang sudah dilakukan oleh nabi ini tadi yang sekarang sudah sedang dicontoh oleh ada banyak orang yang katanya memiliki karunia adikodrati itu asli atau itu palsu nah saudara kita lihat lebih dulu di dalam bilangan pasal 12 ayat 6 sampai dengan 8 yang lalu di video yang lalu dikatakan bahwa Tuhan bicara kalau di antara kamu ada nabi di luar Musa aku Tuhan bicara sama mereka lewat mimpi dan aku menyatakan diriku lewat penglihatan tetapi dengan Musa Tuhan berkata aku ngomong dengan Musa itu belak-belakan tidak pakai teka-teki terus terang dan aku berhadapan muka dengan Musa dan Musa melihat aku nah saudara ini untuk nunjukkan betapa Musa menjadi nabi yang sangat istimewa di hadapan Tuhan di hati Tuhan sedangkan nabi yang lain itu paling Tuhan ngomong lewat mimpi nah saudara sekarang hamba Tuhan tertentu mulai berkata di dalam khutbahnya Tuhan bicara sama saya Tuhan mengutus saya Tuhan Yesus menyuruh saya kaget Anda dan saya kagum dan takjub meliputi kita punya hati dan pikiran saudara saya kita simpulkan lebih dulu berarti pendeta tersebut adalah orang yang memiliki iman atau derajat lebih tinggi dibandingkan nabi yang lain kenapa nabi yang lain hanya pakai mimpi tetapi ini bisa diutus bisa diutus bisa disuruh dan Tuhan bicara sama dia tetapi apakah dia sama dengan Musa belum tentu apakah dia asli belum tentu apakah dia palsu jangan menuduh lebih dulu nah saudara yang dikasih oleh Tuhan kemudian yang kedua nabi adalah penyambung lidah berarti dia harus menyampaikan pesan Tuhan kepada sekelompok orang atau sekelompok bangsa dengan tidak mengubah kata-kata atau kalimat Tuhan yang sudah dia terima sehingga walaupun pedas sekalipun nabi ini harus menyampaikan oleh karena itu nabi di dalam Alkitab seringkali dibunuh oleh orang-orang yang lebih berkuasa raja dan lain sebagainya atau mereka yang punya kedudukan tinggi yang berpengaruh sehingga nabi ini dibunuh oleh karena kata-kata pedasnya itu berasal daripada Tuhan yang tidak boleh untuk diubah oleh dia nah saudara yang dikasih oleh Tuhan namun apa yang dikatakan oleh nabi atas nama Tuhan itu selalu mempunyai ciri yaitu selalu terjadi sekarang kita periksa karena tadi saya mengambil contohnya itu adalah nabi Musa kita lihat juga kisahnya nabi Musa yang diutus oleh Tuhan yaitu keluaran pasal 7 keluaran pasal 7 ayat 14 sampai dengan 21 demikian bunyi firman Tuhan yaitu tulah pertama air menjadi darah berfirmanlah Tuhan kepada Musa Firon berkeras hati ia menolak membiarkan bangsa itu pergi pergilah kepada Firon pada waktu pagi pada waktu biasanya ia keluar ke sungai nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular dan katakan dan katakanlah kepadanya Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di Padanggurun meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan sebab itu beginilah firman Tuhan dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan lihat dengan tongkat yang ada di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil dan air itu akan berubah menjadi darah dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati sehingga sungai Nil akan berbau busuk maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini Tuhan berfirman kepada Musa katakanlah kepada Harun ambillah tongkatmu ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir ke atas sungai selokan kolam dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka supaya semuanya menjadi darah dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu demikianlah Musa dan Harun berbuat saudara perhatikan demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya maka seluruh air di sungai Nil berubah menjadi darah matilah ikan di sungai Nil sehingga sungai Nil itu berbau busuk dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil dan di seluruh tanah Mesir ada darah nah saudara yang dikasih oleh Tuhan yang kedua karena Nabi sebagai penyambung lidah Tuhan dia mesti ngomong apa saja yang Tuhan perintahkan dan pada kesimpulannya apa yang dia sampaikan itu pun adalah sesuatu yang terjadi itulah bukti bahwa dia adalah utusan Tuhan Nabi yang asri tetapi jika ada orang sekarang menyampaikan sesuatu dengan mengatasnamakan Tuhan aku disuruh oleh Tuhan aku dituruh oleh Tuhan Yesus dan lain sebagainya dan kenyataannya setelah Anda catat itu dalam kurun waktu tertentu tidak terjadi berarti itu tidak sama dengan yang asli dengan kata lain adalah ajaran palsu nah saudara untuk memastikan mari kita lihat ulangan pasal 18 apa yang dikatakan oleh Tuhan disana untuk membedakan yang asli dan yang palsu ulangan 18 ayat 20 sampai dengan 22 demikian bunyi firmannya tetapi seorang Nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak ku perintah untuk dikatakan olehnya atau yang berkata demi nama Allah lain Nabi itu harus mati jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan bukankah Anda dan saya seringkali penduga-duga Tuhan omongannya ini kata-katanya ini bener apa enggak dari Tuhan atau tidak ini ada di dalam ayat 21 ayat 22 Tuhan memberikan jawaban keraguan saudara dan saya penasaran saudara dan saya di ayat 22 apabila seorang Nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan dengan terlalu berani Nabi itu telah mengatakannya maka janganlah gentar kepadanya artinya kalau orang ini mengatasnamakan Tuhan berkata demi nama Tuhan dan itu tidak sampai terjadi berarti ini adalah palsu saudara yang dikasih oleh Tuhan oleh karena itu kita lihat kemali orang-orang yang asli ini kehilangan nyawa para Nabi itu tidak takut kehilangan masa depan apalagi mereka sudah terbiasa punya tekat untuk mengapikan diri kepada Tuhan demi untuk Tuhan mati sekalipun mereka rela nah sekarang kita lihat orang-orang yang seringkali mengatasnamakan Tuhan apakah juga mempunyai kesimpulan hidup yang sama lihat apa yang terjadi dengan Musa Musa adalah seorang pangeran yang nikmati kekayaan kemegahan negeri Mesir demi keselamatan dari kaya dari nikmat daging dia tinggalkan semua dia mau dibentuk karakternya oleh Tuhan 40 tahun di dalam padang gembalaan domba milik jitro mertuanya hanya untuk sebuah kebenaran dan keselamatan singkat kata dari kaya rela menjadi miskin untuk mendapatkan upah yaitu keselamatan jaman sekarang terbalik pada waktu belum dapat pengetahuan sekolah masih butuh sponsor maaf kata berbicara dengan arti kata lain belum punya apa-apa tetapi setelah menjadi seorang hamba Tuhan dari miskin bisa menjadi kaya pertanyaannya siapakah yang engkau teladani sederhana dikasih oleh Tuhan ambil kesimpulan sendiri mana yang asli mana yang palsu nantikan video saya pada bagian yang ketiga jangan sampai ketinggalan kita ketemu di hari Sabtu mendatang shalom Tuhan Yesus memberkati amin